Injeksi Parenteral Kemudian sediaan obat, lalu handscun, alkohol swab, underpat, dan near bacon Kemudian letakkan alat dan bahan yang diperlukan di atas meja Lalu pasien disuruh masuk dan disuruh berbaring dan posisikan sebaik mungkin Kemudian dengan baju dinaikkan agar daerah yang akan disuntik terekspos Sebelum melakukan tindakan, jelaskan dan komunikasikan pada pasien apa tujuan tindakan ini Apa hasil yang diharapkan, bagaimana cara melakukannya, dan inform konsen pada pasien Ada pun indikasi injeksi intrakutan adalah untuk tes alergi antibiotik, tes tuberkulin, dan imunisasi BCG Cuci tangan dengan air mengalir, kemudian dikeringkan Lalu kita kembali ke ruang periksa pasien Pasang handscun Lakukan desinfeksi daerah yang akan disuntik dengan gerakan melingkar dari dalam keluar Ambil jarum suntik, buka tutupnya, lalu ambil sediaan obat Lalu tutup botol obat dipecahkan, dan aspirasi obat ke dalam jarum suntik Masukkan jarum dengan sudut 15 derajat dari permukaan kulit Lalu injeksikan obat sampai permukaan kulit menggelembung sedikit Cabut perlahan, dan bekas suntikan dibiarkan jangan ditekan Ingat, bekas suntikan jangan ditekan ya Buang jarum suntik ke dalam tempat sampah medis Kemudian buka kedua sarung tangan dengan memasukkan yang satu ke dalam yang lainnya Dan juga buang ke tempat sampah medis Kemudian cuci tangan lagi Dan jangan lupa menandai lokasi suntikan dengan marker untuk mengevaluasi hasil suntikan Jangan lupa menuliskan apa yang sudah dilakukan Dan jam penyuntikan ke dalam rekam medis pasien ya Dan jangan lupa cek bekas suntikan untuk melihat respon alergi pada tes kepekaan antibiotik Terima kasih telah menyaksikan video tutorial animasi injeksi intrakutan ini Sekian dan terima kasih Jangan lupa subscribe, share, dan di like ya